Intro Campingnya pasti kalau bikin camping, bikinnya harus pergi kemana jauh-jauh gitu Karena kan bisa casing di rumah, berarti dia informasinya Oke, bagaimana tuh? Di rumah, boleh ya? Iya, boleh Wah, Yudis dan Tata serius banget nih kelihatannya Rencananya mereka akan berkema bersama ayah dan bundanya Peralatannya pun super lengkap Tenda jadi barang wajib Satu lagi yang tak boleh tertinggal adalah lampu senter Baterainya pun harus penuh supaya bisa menyala terang Terakhir, aneka perbekalan dan alat makan Sudah lengkap semua? Siap berangkat! Loh, kok dekat sekali ya? Ternyata Yudis, Tata dan orang tuanya memang hanya berkema di halaman rumah Sederhana, tapi menyenangkan loh Ya, termasuk sering Kadang-kadang kita camping di sebelah rumah Kadang-kadang kita ngumpul di dalam Jadi di dalamnya aja gitu Atau enggak kita keluar kota Tapi ya justru kita sengaja bikin kegiatan di luar Supaya anak-anak kan biasanya memang enggak di luar kan Jadi kalau kayak begini mereka jadi punya kesempatan buat lari kemana aja Supaya ramai mereka pun mengundang beberapa keluarga lainnya Semakin banyak orang, semakin seru Juga murah beriah Cara ini pun bisa dipakai sebagai alternatif pengisi libur panjang Seru! Hujan? Hujan kalau itu? Hujan malam-malam Kan ada di luar rumah tuh gelap Takut enggak sih? Gelap Kan ada tenda Oh gitu, nah kalau keluar tenda mau pipis gitu gimana? Pakai payung Pakai senten juga Pakai senten juga Dianterin enggak? Kadang-kadang diantar Aku dianterin sama teman-temanku Berkema di luar rumah juga dapat melatih si kecil tentang banyak hal Kerjasama, tanggung jawab, keberanian, serta kesabaran Kegiatan camping memiliki pengaruh yang positif bagi anak sepanjang direncanakan dengan baik Ya, dalam hal ini peran orang tua membantu mempersiapkan tentu sangat vital ya Jadi pengaruhnya itu mulai dari segi fisik Karena anak mendapatkan kesempatan untuk bergerak di alam bebas Dengan alam yang lebih segar udaranya, bebas polusi Dari segi fisik dia juga melatih motorik halus dan kasarnya ya Dengan membantu memasang tenda misalnya Mengumpulkan ranting untuk dibuat api unggun Dari segi kognitif atau pengetahuan Dia juga mendapatkan kesempatan untuk mencoba menerapkan apa yang dia peroleh dalam teori Di lapangan dalam pemencahan masalah sederhana Dari segi emosional tentu meningkatkan kedekatan antara orang tua, anak, dan teman-teman yang ikut bersama Kegiatan ini memang hanya berjarak sekian langkah dari rumah yang nyaman Tapi tetap saja, orang tua harus memberi pengertian kepada anak-anak tentang manfaat berkemah di luar rumah Memang kalau dengan persiapan tadi diharapkan anak sudah lebih siap ya Tapi kalau ternyata pada beberapa anak tingkat kecemasannya juga lebih tinggi Saya pikir dalam hal ini orang tua bisa mempersiapkan beberapa kejutan Kejutan misalnya adalah dibuatkan satu lomba di mana dia terlibat secara banyak Misalnya tebak lagu, bapaknya bawa gitar gitu ya Atau tadi lomba untuk mencari bola-bola yang berwarna-warni di tengah rumput Dia mencari bagaimana membuat api unggun, bantuin bikin api unggun Jadi diciptakan satu situasi yang tidak membosankan, yang kreatif Sehingga dia melupakan rasa cemasnya dan lebih tertarik untuk mengeksplorasi di alam bebas Saat malam tiba pun tak ada yang minta pulang Maklum saja, para orang tua sudah mengatur berbagai aktivitas menyenangkan Banyak lho yang bisa dilakukan Mulai dari menggelar pesta barbeque, menyanyi, dan berbagai aneka permainan Capek bermain, langsung tidur deh Selamat mencoba pengalaman baru Terima kasih ya, tapi bersama hari ini bersama keluarga Yvansaba dan juga Verlita Dan juga Jenoa, dan juga Diego Seru banget, semoga kami-kami hadikan untuk Anda bisa bermanfaat Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Dan saksikan di sebuah hati setiap hari Minggu, hanya di TransTV Bye! Dadah, aku pamit juga Bye! Bye! Thank you! Bye! 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 Terima kasih.